Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Dia. Buah-buahan dan sayuran Janganlah terlalu banyak raga makanan sekali makan. Hal ini akan mendorong orang makan terlalu banyak sehingga mengalami kurang cerna. Tidak baik memakan buah dan sayuran pada waktu yang sama. Jikalau pencernaan seseorang lemah, penggunaan kedua bahan tersebut akan menyebabkan kegelisahan dan kelemahan mental. Lebih baik makan buah sekarang dan makan sayur pada waktu makan berikutnya. Makanan haruslah berkaryasi. Makanan yang sama disediakan dengan cara yang sama, janganlah disuguhkan di atas meja dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari. Apabila makanan bervariasi, makanan itu akan dimakan dengan perasaan gembira sehingga alat-alat tubuh lebih terpelihara. Makanan cuci mulut dan sayuran Puding, kue manis, dan sayuran, jikalau semuanya sekali disajikan, itu akan menyebabkan gangguan di dalam perut. Kamu memerlukan seorang ahli makanan untuk menolong menyiapkan makanan di rumahmu. Pada malam hari pendeta, nampaknya jatuh sakit dan seorang dokter berpengalaman mengatakan padanya, Saya memperhatikan cara makanmu. Engkau makan terlalu banyak raga makanan pada satu waktu. Kalau buah-buahan dan sayuran dimakan sekaligus, itu akan menimbulkan asam lambung. Kemudian darah tercemar, pikiran kacau karena pencernaan tidak sempurna. Engkau harus memahami bahwa setiap organ tubuh haruslah diperlakukan secara terhormat. Dalam hal makananmu, harus mempertimbangkan masalah sebab-akibatmu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.